Usman bin Affan, Masya Allah, anak muda yang luar biasa, cerdas dan pintar. Maka setiap orang, kalau melihat Usman bin Affan, setiap orang tua yang punya anak perempuan, berharap Usman bin Affan jadi mantunya. Cerdas, pintar, giat, termasuk orang kaya. Itu Usman bin Affan. Tidak ada seorang wanita yang sudah balik, kecuali ketika melihat Usman bin Affan mengharap agar dia itu jadi suaminya. Subhanallah, kenapa? Siapa yang tidak tertarik dengan Usman bin Affan? Sudah pintar, Masya Allah, cerdas, lalu giat, lalu apa lagi? Kaya raya, itulah Usman bin Affan. Masya Allah, jadi kalau orang sudah bilang, Usman sudah terkenal, Usman sudah terkenal. Masya Allah, ternyata Usman bin Affan menaruh perhatian kepada Ruqayyah putrinya Rasulullah S.A.W. Iya, ingin sekali menikahi dengan Ruqayyah. Lalu hal ini dicurhatkan kepada bibiknya. Bibiknya yang sangat terkenal itu Su'dah, Su'dah namanya, Su'dah Al-Qurayshi. Iya, atau serang terkenal dengan Su'dah binti Quraysh. Su'dah ini bibiknya siapa? Bibiknya Usman bin Affan, Su'dah namanya. Iya, curhatlah, wahai bibikku. Kira-kira pantas nggak ya kalau saya menikah dengan putrinya Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad Rasul S.A.W. belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Hanya berangkat-angkat. Pantas ya kira-kira, wahai Su'dah bibikku, pantas nggak ya kalau saya bersanding dengan putranya Muhammad, putrinya Muhammad. Memang kamu yang inginkan siapa? Ruqayyah. Oh ya, pantas lah. Kamu tahu Muhammad itu orang sangat luar biasa, Al-Amin. Muhammad itu orang yang jujur. Pasti anaknya pun dalam didikan yang jujur, yang baik. Maka kalau saya berpedapat, cepat pinang. Sebelum terlambat. Lalu punya keinginan, hajat yang ada. Lalu kata Su'dah, segera untuk dipinang. Kata Usman bin Affan, tunggu. Biar lebih abdul, lebih enak. Kenapa? Saya ada satu lagi bisnis yang harus saya kerjakan. Saya pergi ke luar kota, nanti setelah dari luar kota, saya akan apa? Akan pinang langsung. Kata bibinya, pinang sekarang. Nanti aja setelah pulang dari luar kota. Berangkatlah bunda ke luar kota. Subhanallah apa? Biasa dagang. Ya, begitu pulang daripada dagangannya, sampai kemana? Ke Mekah, berbulan-bulan begitu tiba, mendengar bagaikan halilintar di siang hari. Petir di siang hari tanpa ada hujan tanpa apa-apa. Kenapa begitu sampai, begitu tiba ke Mekah, dikatakan oleh Su'dah, sini. Kenapa? Jangan kaget. Kenapa? Ruqayyah sudah dipinang oleh Ukbah bin Abi Lahab, dan sudah diterima pinangannya. Subhanallah. Ukbah bin Abi Lahab. Maka saat itu yang terjadi apa? Waduh, terlambat. Sedih Usman? Sedih nggak kira-kira? Oh yang baper mak, ibu bapak di sini sedih katanya. Benar, Usman juga sedih. Kata Usman, ya harap terlambat ini. Puntan, rasa kesedihan itu tidak berlarut-larut lama. Kenapa? Karena bisa move on. Bagaimana cara move on-nya? Disibukan dengan yang lain. Apa cara menyebukannya? Lebih banyak lagi keluar untuk berdagang. Bisa dipahami Bunda Henda ya? Jadi begitu dikatakan, waduh, kalau di sini terus, keingat lagi. Ruqayyah, 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 Ruqayyah. Keingatlah apa lagi nanti? Nanti ada undangan pernikahannya. Waduh, udah tambah repot. Ini hati terpendam, tapi nggak sanggup bicara. Kenapa? Terlambat bicara. Terlambat. Berapa langkah? Makanya kalau ada, tembak aja langsung. Iya. Maksudnya apa? Pinang. Iya bahasanya. Pinang langsung untuk mendapatkan apa? Kebaikan yang ada. Pinang langsung. Jangan dilama-lama ini, Ibu Bapak. Dan tidak ada istilah mengatakan, laki-laki harus menang perempuan. Nggak usah. Perempuan juga pinang laki-laki kalau memang itu sanggup untuk menjadi imam yang baik. Nggak usah malu-malu. Maka Bunda, Puntan Ayah Anda, Uthman bin Affan saat Rasulullah SAW menyatakan di gunung yang namanya Puntan-Puntan, Bukit Marwah. Ingat nggak Bukit Marwah? Yang sudah haji, sudah mekah kebayang. Lalu saat itu Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Ini kata Rasulullah, Sesungguhnya aku adalah sebagai pembawa peringatan buat kalian. Aku ini Nabi. Aku ini Rasul. Kata Rasulullah. Kalimatnya, Di antara, di depan kalian ada adab yang sangat pedih. Kalau seandainya kalian tidak bisa meninggalkan persembahan kepada siapa? Kepada apa? Berhala. Maka Rasulullah mengajak U'budullah, Wala tushrikubi syai'an. Nyembah kepada Allah, jangan sekali-kali mensyurikannya. Itu semuanya dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan sudah terpukau dengan pembawaan Rasulullah. Disitulah Puntan Abu Lahab. Yang mengatakan, Ada ingat kata-katanya apa? Tabban laka ya Muhammad. Masih ingat kata-kata itu? Tabban laka ya Muhammad. Padahal posisi saat itu, Abu Lahab itu sebagai apa? Besanya Rasul. Yang pertama kali menghadang dakwah Rasulullah siapa? Besanya. Dan besan itu saat, Ya apa amannya itu? Tabban laka ya Muhammad. Ali hadha jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Apakah kau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ocehan seperti ini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Ancur ke Muhammad. Pinasah ke Muhammad. Maka Allah jawab apa? Tabbat ya da'abi lahabi wa tabba. Ma agna'an humaluhu wa ma kasab. Sayasla naram dhatalahab. Wa mura'atu humalatul hatab fi jirihah hablu min masad. Maka saat kejadian itu, Usman ada gak? Usman tidak ada. Sedang apa? Dagang. Usman sedang-dang. Jadi gak tahu peristiwa Mekah itu. Saat seperti itu, datanglah. Siapa yang datang? Yang datang, punten Usman bin Affan. Kemana? Datang ke Mekah. Sepertiwanya Usman bin Affan ke Mekah, dijumpai oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini teman dekat dengan Usman bin Affan. Lalu begitu datang Usman bin Affan, langsung Abu Bakar mendapatkannya. Langsung Abu Bakar ngobrol. Apa kabar? Saudaraku Usman. Baik. Usman, kamu gak tahu berita apa yang terjadi? Gak tahu. Kamu gak tahu apa yang terjadi? Gak tahu. Subhanallah. Coba, kalau kamu gak tahu, tanya sama bibitmu itu. Su'dah. Subhanallah. Dan musyawarahkan dengan Su'dah, karena Abu Bakar tahu, kalau Su'dah itu orang yang luar biasa cerdasnya. Maka Abu Bakar bertanya, kamu tahu apa yang tadi gak tahu? Tanya sama Su'dah, tahu gak? Gak tahu. Coba, kamu udah ketemu sama Su'dah belum? Tanya dulu sama Su'dah. Setelah itu, kalau ada penasaran, tanya sama saya. Datang sama Su'dah. Wai bibiku, selama aku pergi ada apa yang terjadi? Kata Su'dah mengatakan, ada seseorang yang mengaku Nabi. Siapa? Temanmu itu siapa Muhammad? Muhammad. Muhammad. Ini kabar baru. Begitu disebut ada Nabi, yang namanya Muhammad. Itu, Uthma bin Affan langsung mengatakan, saya harus bertanya sama siapa ini? Kalau langsung bertanya sama Rasulullah, atau sama Muhammad, gak enak. Kalau nanya sama Abu Bakar, itu kayaknya lebih enak. Apalagi sudah kasih jalan Abu Bakar. Datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa kata Su'dah? Muhammad mengaku Nabi, demikian-demikian. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, Wahai Uthman, tidak mungkin bersatu antara kecintaan kepada, maksudnya berhala, dengan kecintaan kepada Allah. Tidak mungkin yang namanya cinta untuk diduakan. Maka indahnya, jika akal yang cerdas, tidak mungkin diisi dengan kejahiliahan. Maka kalau benar-benar memiliki akal cerdas, pasti akan memilih menyebah hanya pada Allah SWT saja. Dan aku sebagai sahabatmu, mengajakmu untuk mengatakan dua kalimat syahadat ini. Maka Uthman bin Affan tanpa ragu mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, wa shhhadu anna muhammad rasulullah. Siapa yang mengislamkan Uthman? Maka pahala Uthman bin Affan semuanya pun akan tumpah kepada Abu Bakar. Apapun yang dikerjakan oleh Uthman. Bagaimana dahsyat pahala Abu Bakar itu? Bagaimana pahala Abu Bakar itu? Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, pahalanya itu udah gak bisa kehitung, udah gak bisa ditimbang, gak bayangkan saja. Uthman bin Affan yang nanti kita akan bahas, semua pahala yang didapatkan, seperti itulah Abu Bakar mendapatkannya. Kenapa? Karena, Puntan, yang membuat Uthman bin Affan masuk Islam adalah ajakan Abu Bakar. Maka jatuh cintalah Uthman bin Affan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Uthman bin Affan jumpa dengan Rasulullah, jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Rasulullah. Bahkan tidak ada dalam fikirannya kecuali cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya. Itu yang terbayang. Kecintaan Allah dan Rasulnya luar biasa. Dan sudah tidak ada lagi keinginan yang namanya Ruqayyah. Maksud saya dengan mata udah move on banget lah gitu. Kenapa? Karena sudah terobati cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu, bergejolak antar Rasulullah dengan siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab bilang kepada Utbah kalimat yang sangat luar biasa. Utbah anakku. Pilih aku apa pilih Ruqayyah? Pilih ibumu apa pilih Ruqayyah? Kalau seandainya engkau lebih mencintai istrimu, putus denganku dan putus dengan ibumu. Tapi jika engkau lebih mencintai aku, maka talak Ruqayyah. Maka Utbah mengatakan, taat kepada ibu bapanya. Dia bilang, aku akan talak Ruqayyah. Bagus. Biar Muhammad sakit hati. Ibu bagaimana tahu cara mentolaknya bagaimana? Datang. Siapa yang datang? Abu Lahab. Sama siapa? Sama Umu Jamin. Sama siapa? Sama Ruqayyah. Juga sama siapa? Sama Utbah. Datang. Muhammad. Hari ini, anakmu ditalak sama anakku. Kata Utbah dengan mengatakan, aku mentolak anakmu dan aku bukan suaminya lagi. Pergi. Sedih gak kilang Rasulullah? Rasulullah sedih. Khadijah sedih. Subhanallah. Kaget demikian. Yang pertama kali tersenyum ada suda. Siapa suda? Bipinnya Usbam bin Afan. Begitu benar? Ditalak? Subhanallah. Dipanggillah beberapa saat dengan mengatakan kabar itu. Ya, Usman. Apakah Anda tahu peristiwa yang terjadi yang baru apa? Utbah. Mentolak. Ruqayyah. Begitulah kalimatnya. Terus, apakah Anda masih berminat? Benih cinta yang itu masih ada apa enggak? Apakah sudah padam? Subhanallah. Dengan mengatakan, tunggu selesai mungkin bahasa sekarang. Tuntas iddah atau apa, maju ke depan untuk melamarnya. Jangan sampai keduluan lagi, Wahai Usman. Usman sudah siap. Tapi mencintainya sudah karena Allah dan Rasulnya. Jadi saat Usman bin Afan mengejar cintanya Ruqayyah, Ruqayyah malah lepas. Tapi saat Usman mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah datang merapat. Dan itu skenario Allah. Putuskan. Kenapa? Ini buat hambaku yang telah mencintai aku dan Rasulnya. Putuskannya datang sini. Maka urusan jodoh itu jangan dipaksa-paksa. Karena apa? Karena Allah yang mengatul. Jodoh itu jangan dipaksa-paksa.